Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobatku balik lagi bersama saya jadi seperti biasa pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah file config terbaru ya buat jkmbsg 8.1 yaitu special config versi 3 ya kita langsung pasang confignya nah jadi ini tampilan sesudah dipasang ya config ini juga sudah support aux lens ya sudah support lensa ultrawide dan lensa makro oke seperti biasa sebelum kita jepret dengan jkmbsg 8.1 kita nyoba jepret dulu menggunakan kamera bawaan hp ya disini saya menggunakan hp redmi note 8 oke ini dia untuk hasil jepretan di kamera redmi note 8 bisa kita lihat lumayan cukup bagus cukup detail nanti kalian bisa nilai sendiri ya untuk perbedaan antara jepretan kamera redmi note 8 dengan jkmbsg 8.1 oke kita sudah masuk kita langsung tes untuk config special config versi 3 ini oke kita langsung jepret tunggu sebentar untuk prosesnya masih berjalan ya nah jadi ini dia untuk hasil jepretan di jkmbsg 8.1 dengan special config versi 3 nya wow sangat mantap sekali ya sangat bagus sekali bisa kita lihat untuk kedetailan dan ketajamannya sangat baik sekali ini dia untuk perbedaan dengan kamera redmi note 8 perbedaannya sangat jauh ya di jkmbsg 8.1 hasilnya sangat cerah sangat segar ya oke kita langsung tes untuk lensa ultrawide nya ini dia untuk tampilan lensa ultrawide nya oke kita langsung jepret oke ini dia untuk hasil jepretan di mode lensa ultrawide nya wow benar-benar sangat mantap sekali ya bisa terlihat hasil foto menjadi lebih indah ya menjadi lebih bagus bisa kita lihat jadi untuk lensa ultrawide dan lensa utama hasilnya sama ya tidak berbeda oke kita nyoba ke tempat lain kita tes tipis-tipis aja ya teman-teman oke tunggu sebentar nah jadi ini dia untuk hasil jepretan jkmbsg 8.1 dengan special config versi 3 nya wow mantap sekali ya jadi ketika kita menggunakan jkmbsg 8.1 dengan special config versi 3 ini dijamin hasil foto kualitasnya menjadi naik ya teman-teman bisa kita lihat untuk HDR untuk kedetailan dan ketajamannya sangat berbeda jauh kalau dibandingkan dengan kamera bawahan HP ya oh ya teman-teman jadi config ini juga sangat baik digunakan pada malam hari ya untuk foto-foto malam hari hasilnya sangat bagus juga dan dipastikan tidak ada noise ya atau nyari sama sekali tidak ada noise kalau dibandingkan dengan kamera bawaan HP memang hasilnya sangat jauh berbeda ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman jadi bagi kalian yang ingin mencoba konfig ini silah kan download di kolom deskripsi file confignya berformat ZIP nanti kalian harus ekstrak terlebih dahulu tanpa menggunakan password jadi di konfig ini tidak ada passwordnya kalian langsung download saja langsung ekstrak dan tinggal pasang ya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati